Halo guys, ketemu lagi di channel gue, Sigit Yara Anto dan senang sekali dapat berjumpa kembali bersama teman-teman dan ini sangat menarik dan gue ingin bagikan ke kalian yaitu Fortuner GR hari ini ada banyak, ada 4 ya di belakang 3, di depan ada 1 gitu ya dan ini adalah mobil GR Fortuner terbaru yang menarik banget gue untuk bagikan dan pastinya kalian akan senang kalian dapat lihat Fortuner ini benar-benar gagah banget yang pertama dari tingginya itu sudah didesain untuk mobil adventure gitu ya lalu untuk pelaknya juga ada keren banget pelak ini, ini dan ini ya keren banget, terus ada krum di sepanjang bodinya terus ada krum disini juga disini ada desain GR gitu ya, keren banget gue akan kasih tau ke kalian untuk bagian interior dalamnya ya, interior dalamnya seperti ini guys jadi kalian lihat dia dominasi warna hitam gitu ya terus untuk door trimnya sudah lembut gitu sudah empuk karena dibalut oleh busa gitu lalu kulit pastinya lalu disini ada kontrol untuk kaca central lock dan untuk sepion gitu ya elektrik sepion untuk bagian depannya kontrol kemudiannya seperti ini kulitnya sudah, joknya sudah kulit lalu ada setelan otomatis disini nah untuk kontrol tombolnya ada disini guys kalian dapat lihat disini ada security, parkir untuk buka pintu belakangnya sudah menggunakan tombol ini ini untuk bensin, ini untuk kap mesin ya kalian dapat juga lihat bagian transmisi ini transmisinya dia metik gitu ya terus sini ada echo, ada power gitu ada untuk tombol SVC ya, untuk licin gitu ya kondisi ban licin, hujan gitu lalu untuk kontrol penguatnya seperti ini kalian dapat lihat disini ada buka bagasi unlock, lock gitu ya kalian coba hidupin mobil ini seperti apa tampilan helm ya ya untuk bottom starternya ada disini dan dia sudah tertulis GR start lampunya langsung nyala dia otomatis otomatis lamp gitu ya otomatis lampu nah untuk bagian untuk bagian enter 10 dia langsung menginformasikan ada kode GR gitu di bagian head unitnya gue akan coba juga nyalain blowernya nah untuk bagian speedometer nya kalian dapat lihat disini ada rvm terus disini ada temperatur suhu ini informasi display lalu sini ada bahan bakar ini odometer kilometer ya di tengah itu kalian dapat melihat ada informasi-informasi yang dapat kita lihat pertama adalah informasi informasi mobil itu ada afterrest itu ada 18,4 juga ada ada indikator echo lalu juga ada informasi yang ditampilkan malfungsi biasanya kalau misalkan mobil kita ini terkendala terkendala elektrik dia akan menginformasikan seperti itu lalu di pengaturan ada apa aja kalian dapat lihat ada vehicle setting disini ada itu ada vehicle setting buka pintu on sudah on oke lalu ada apalagi ada meter cushion meter customization kita lihat ada bahasa lalu unit ada echo ada switch setting ada push info driver 1 banyak informasi yang ditampilkan disini lalu untuk triptoniknya ada disini kalian dapat lihat ini triptoniknya untuk pemindahan manual disini juga kiri-kanan ada untuk pedal wiper sini dan ini send untuk kontrol tombolnya ada disini media maupun kontrol